Tiga mutiara mustika jilid 12 tamat. Lalu ia memberitahu juga pada Bun Suile bahwa Hang Ko pernah datang padanya buat mengambil senjatanya dan hendak pergi menghadap Nilan Yangyo. Bun Suile memberitahu pula maksudnya hendak menuju ke Congkoan buat mencari kabar Hang Ko dan Boan Leong berdua. Aku pun rada menguatirkan keselamatan Boan Leong Tai Hiap, kalau begitu, sebaiknya kau juga menyamar sebagai Nikoh saja, dengan demikian kita berangkat bersama untuk mencari kabar mereka kata Leong D.J.I. Nikoh. Begitulah, sesudah dua hari mereka berangkat, sampailah mereka pada suatu lembah pegunungan, dari sini hanya beberapa puluh li saja dengan Congkoan yang menjadi tempat tujuan mereka. Lembah pegunungan ini cukup berbahaya, tetapi merupakan jalan yang harus dilalui. Di depan sana ada sebuah kuil, P.I.M., ketua pengurusnya Sim D.J.I. Nikoh, pernah kawan karibku, marilah kita menuju ke sana buat menumpang barang semalam, ajak Leong D.J.I. Nikoh. Bun Suile tidak membantah, ia menuruti kemauan kawannya ini. Mereka membelok ke suatu jalan kecil yang menyusur sebuah sungai pegunungan kecil di samping rimba lebat, di sekitarnya sepi tiada seorang penduduk. Tengah mereka berjalan, tiba-tiba dari depan mendatangi seorang dengan tergesa-gesa, orang ini adalah laki-laki setengah umur, di punggungnya menggembelok sebilah golok, kepalanya memakai ikat kepala dan terselip setangkai bunga merah. Waktu Bun Suile menegasi, ia mengenali orang itu ternyata bukan lain ialah tocu dari Angho A.H.W.E., Li Uud, yang dulu pernah merencanakan menjebak dirinya karena kena dihasut oleh Angkoh, yaitu dengan tujuan hendak merebut kembali Tian Hou yang jatuh di tangannya ini tanpa sengaja musuh ini kini bertemu, sudah tentu Giok Bin Yi A.H.O.H.O.U. tidak nanti melepaskannya begitu saja ia menunggu setelah orang berjalan dekat sekali, mendadak ia lantas hendak membekuknya sambil membentak, Li Uud, masih kenalkah kau padaku keruan saja Li Uud terperanjat, sedetik kemudian baru ia mengenali bahwa yang berada di hadapannya ini ialah Giok Bin Yi A.H.O.H.O.U. Namun tidak mau ia menyerah mentah-mentah, dengan sedikit membungkuk, kemudian sebelah tangannya segera ditangkiskan ke atas dan sebelah tangan yang lain menjojoh ke arah dada Bun Suile. Tetapi Bun Suile pun tidak gampang diarah, ketika mendadak ia melihat kedua tangan orang menghantam, segera juga ia mengegus ke samping, habis itu ia lantas mencekal tangan orang terus dipuntir, dalam sekejap saja Li Uud ternyata sudah kena diangkat seluruh tubuhnya terus diputar beberapa kali dan kemudian dibanting ke tanah. Begitu keras bantingan itu hingga Li Uud roboh setengah semaput yang disusul oleh Giok Bin Yi A.H.O.H.U., terus menginjak dengan kakinya, karena pada bawah sepatu gadis ini terdapat kaitan baja, keruan saja Li Uud berguling-guling di tanah saking kesakitan karena tulang punggungnya beradu dengan kaitan baja sepatu orang. Manusia rendah, apa yang bisa kau katakan lagi dengan perbuatanmu yang kotor hendak membokong nona mudahulu dan perat Giok Bin Yi A.H.O.H.U., habis mana ia mengayun senjatanya lantas hendak dibacokan. Namun Li Uud cukup tahu gelagat, ia memohon ampun dengan sangat walaupun tubuhnya masih terinjak di bawah kaki orang, ia membantah keras perbuatannya dengan alasan fitnahan orang belaka. Sementara itu belum sampai senjata Giok Bin Yi A.H.O.H.U. bekerja, Li Uud D.J. Inikoh pun sudah maju ke tengah buat mencegah. Mohon nona mengampuni dia bujuk padri perempuan ini. Setelah dipikir bahwa apa yang ia dengar dahulu tidak lebih diperoleh dari perkataan angkoh, ia khawatir salah membunuh orang yang sebenarnya tak berdosa hingga kelak bisa dicela sesama kaum Kangow. Baiklah, ku biarkan kau hidup lagi beberapa lama, tetapi kalau aku mendapatkan bukti-bukti yang nyata, jangan harap. Kau bisa lolos pula dari tanganku mentaknya kemudian sambil menarik kembali pedangnya. Dengan mendekam di tanah Li Uud menjura berulang-ulang atas kemurahan hati orang, ia menunggu sesudah mereka berdua berlalu baru berani berbangkit terus mengeluyur keluar dari lembah gunung itu. Waktu kemudian Giok Bin Yi A.H.O.U. bersama Liok D.J.I. sampai di depan P.I.M., Mereka baru mengetahui bahwa rumah berhala itu sudah tidak ditinggali lagi, pintu terkunci, keadaannya kotor tak terawat, jelas sudah lama tidak dikunjungi orang. Beberapa tahun tidak kemari, siapa tahu keadaan sudah berubah, marilah kita berlalu ujar Liok D.J.I. Nikoh. Ketika mereka kembali melalui rimba tadi, tatkala itu cuaca sudah mulai gelap, sekonyong-konyong berkelebat bayangan orang, berbareng itu dari dalam rimba itu meloncat keluar dua orang, yang seorang laki-laki dan yang lain wanita. Waktu mengetahui siapa yang berada di hadapannya ini, Bun Sui Lecha diberubah wajahnya, tidak ia sangka bahwa yang berdiri di depannya itu adalah Hangkoh dan Li Uud berdua. Liu Tochu bilang kau perempuan siluman ini telah datang, semula aku masih sangsi, tak taunya memang betul kau meigantarkan nyawamu, maka jangankah sesalkan senjataku yang tak kena kasehan ini bentak angkoh dengan meter melotot dan pedang terhunus. Kiranya rimba ini bukan lain adalah tempat di mana Cijin Hoar memburu kemari. Setelah ketua agama teratai putih Hongbing sampai di tempat ini, segera banyak di antara pemimpin dari kalangan Liu Klin yang menyumpai dia. Kemudian menyusul peting joan beserta putrinya, angkoh pun datang. Berbareng mereka terdapat pula Gomoli dan Hun Tiong Teju serta kawan-kawan yang lain. Dengan memilih rimba ini sebagai tempat pertemuan mereka, Tochu atau ketua dari Angho AHWE, Li Uud, pun datang hendak menyumpai mereka, tak tersangka di tengah jalan ia kepergok dengan Giyok Bin Yaohau, beruntung jiwanya diampuni orang, tetapi karena itu ia lantas melaporkan kejadian mana pada Ong Bing. Kuatir kalau jejaknya ketahuan orang, segera angkoh diutus menyertai Li Uud pergi menangkap Giyok Bin Yaohau, di samping itu Gomoli diperintahkan membantu bila perlu. Begitulah demi nampak angkoh, Bun Suile menjadi murka, darahnya mendidih dan amarahnya meluap-luap terhadap musuh besarnya ini. Ia tidak menunggu sampai bentakan orang tadi habis diucapkan, segera ia sudah menerjang maju menikam dengan pedangnya. Melihat orang menyerang dengan kalap, angkoh mengerti lawannya ini bersedia mengadu jiwa, maka ia sengaja berlaku tenang, dengan cepat ia memutar ke samping, berbareng mana ia angkat senjatanya juga menyampuk pergi pedang lawan dan kemudian mengambil kedudukan bersiap lagi. Karena serangan pertamanya gagal, Giyok Bin Yaohau menjadi semakin murka, segera ia mengirim serangan kedua, secepat angin ia lantas membabat sambil merangsak maju. Kero menyerangnya ini memang berbahaya, tetapi ia sudah berniat berkorban asal angkoh dapat ia binasakan. Dengan cepat angkoh melompat ke atas setinggi beberapa kaki, ia berjumpalitan di atas untuk kemudian menancapkan kakinya kembali di sebelah Liyok DJI Niko dan berbareng. Padri ini sudah kena ia dorong ke depan untuk diumpankan pada senjata Bun Suile. Liyok DJI yang tidak pernah menyangka akan perbuatan orang itu seketika tak berdaya, Bun Suile pun tidak menduga bahwa orang bisa menyorongkan Liyok DJI sebagai tameng, maka lekas ia menarik kembali senjatanya sambil mengumpat caci. Karena caci maki orang yang berulang kali itu, rupanya angkoh pun tak tahan lagi dan naik darah juga, dengan cepat sekali segera ia balas membacok. Bun Suile sedikit berjongkok sambil menangkis, tak ia sangka angkoh masih terus mendorong senjatanya ke depan, karena itu, terpaksa Bun Suile harus mendoyong ke belakang. Angkoh ternyata tidak menyianyikan kesempatan ini, secepat kilat ia melompat maju terus membelah lagi dengan tipu serangan peco atau sin atau ular putih melelet lidah. Nampak kawannya terancam bahaya, saking terkejutnya hampir-hampir Liyok DJI berseru kaget. Namun sebelum ia bersuara, mendadak terdengar angkoh menjerit kesakitan, habis mana pedangnya terlihat jatuh ke tanah. Kiranya dalam keadaan yang berbahaya tadi, sekonyong-konyong Bun Suile menggunakan senjata rahasia seadanya, ia menimpukan Tianhu, kepingan pening tanda pengenal dari Pek Lian Kau, dan dengan tepat mengenai punda angkoh hingga masuk ke dalam daging. Karena menderita luka, angkoh melompat keluar dari kalangan pertempuran terus berbalik hendak lari. Jangan lari bentak Bun Suile sambil mengudak dengan senjata terhunus. Tetapi dengan cepat angkoh terus kabur ke dalam rimba, Bun Suile tetap mengejar dengan kencang, pada waktu sudah hampir menyandak, sebelum ia sempat melakukan serangan, mendadak dari dalam rimba mencelat keluar seorang lagi, di antara sambaran lengan baju orang ini, seketika pedang Bun Suile sudah kena terkancing terus tertarik lepas dari tangannya. Untuk menolong dirinya, dengan cepat giyok dinya OHAO mengayunkan sebelah kakinya buat menendang, tetapi dengan sedikit bergerak, orang tadi menyambut kakinya dengan kain baju lagi, seketika itu juga Bun Suile merasakan sakit yang meresap tulang terus roboh terguling sambil menjerit. Orang itu tertawa mengikik, menyusul mana gaya Kim Najiu yang hebat menyambar, dalam sekejap saja Bun Suile hanya merasakan belakang kepalanya telah kena ditotok orang, habis itu seluruh badannya terasa kaku linu tak bertenaga lagi. Bila kemudian ia dapat melihat orang dengan jelas, kiranya orang ini ialah Gon Moli yang terkenal liai dengan ilmu Yeubun Tiat Pan Siu, yakni kepandainya mengibaskan lengan baju sekuat lempengan baja. Mendengar rekannya menjerit, Liok DJ ini koh dengan cepat memburu ke dalam rimba, tetapi kasihan baginya, tak ia sangka Liut telah berada di belakangnya, tanpa terasa ia kena dibacok dari belakang hingga padri wanita ini jatuh tersungkur dengan memunkratkan darah segar, padri ini kempas-kempis tinggal menunggu ajalnya saja TW 31S kembali pada diri Teng Hang Kho, waktu itu pemuda ini tengah berada dalam markas di Tiong Khoan, tiba-tiba ia merasakan pikirannya tidak tenteram, hatinya senantiasa teringat pada Bun Sui Le. Karena itu lantas ia mengemukakan maksudnya itu pada Nilan Kong Chu agar diperbolehkan kembali ke King Tai Si untuk menjumpai kekasihnya itu. Nilan Yong Yo tidak keberatan atas permintaan itu, ia hanya berpesan agar berlaku waspada karena sudah diperoleh kabar bahwa Ong Bing yang mereka incar telah sampai di sekitar Tiong Khoan, maka pemuda ini diharapkan jangan terlalu lama meninggalkan tugasnya. Waktu Hang Kho hendak berangkat, di luar pintu ia berpapasan dengan Hukak dan Bu An Leong berdua yang bertanya kemana pemuda ini hendak pergi. Hang Kho dengan terus terang menceritakan isi hatinya. Bila kau bertemu dengan Ang Kho lagi, apakah kau masih hendak menyambung urusan lama tiba-tiba Bu An Leong bertanya pula. Meski sejak kecil kami pernah dipertunangkan, tetapi kini ia sudah tersesat ke dalam agama liar, hubungan kami sudah putus sahut Hang Kho dengan tegas. Teng Heng bisa membedakan yang benar dan yang sesat, sungguh tidak malu sebagai seorang Eng Hiong sejati Pu Ji Hukak. Begitulah kemudian Hang Kho berangkat menuju ke King Tai Si. Tetapi baru setengah hari ia menempuh, tiba-tiba turun hujan lebat dengan petir menyambar. Dengan menghadapi hujan lebat Hang Kho tetap melanjutkan pula perjalanannya, kemudian sampailah dia pada sebuah jembatan yang telah putus. Ketika mendadak sinar kilat berkelebat, kuda tunggangannya menjadi kaget hingga berjingkrak. Karena itu binatang itu terjerumus ke bawah jembatan. Beruntung Hang Kho bisa menyelamatkan dirinya dengan sekali lompatan hingga tidak sampai tergelincir masuk ke bawah jembatan juga. Namun demikian, seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk dengan air lumpur. Waktu ia memandang sekitarnya, dari kejauhan ia lihat pada lekukan gunung sebelah sana terdapat sebuah rumah biara kuno yang dikitari dengan pagar tembok. Ia segera mengambil keputusan untuk berteduh di sana. Ketika ia sudah berada di depan rumah biara itu, ia lihat rumah biara ini sudah bobrok tak terawat. Dari papan nama rumah biara yang masih tergantung miring di atas pintu itu, lapat-lapat masih dapat terbaca P.I.M. 3 huruf. Setelah ia masuk ke dalam pagar tembok, tampak olehnya pintu besar dalam rumah biara itu terkunci rapat. Ia berteriak memanggil beberapa kali, namun tiada sesuatu sahutan. Ia menduga tentu tiada seorang manusia pun yang tinggal di dalam rumah biara ini. Sementara itu hujan masih belum meredah, sedang cuaca sudah gelap gulita, ia menaksir hari ini sudah tidak mungkin. Melanjutkan perjalanan lagi, lantas ia mengitar ke belakang rumah biara, di sini baru ia ketahui masih terdapat pula jalan kecil yang menembus ke hutan rimba, di jalanan berlumpur itu masih tertampak juga bekas tapak kuda, rupanya pernah ada orang yang datang ke tempat ini dan belum lama baru berangkat. Hangko menjadi curiga, tiba-tiba ia melihat pada pojok pagar tembok itu masih terdapat pula sebuah pintu samping, ia mencoba mendorong pintu itu, ternyata pintu ini memang tidak dikunci. Pintu itu ternyata menembus ke sebuah ruangan tersendiri, pada pelataran rumah ini penuh dengan kotoran burung dan berlumut, bahkan di atas tanah ini tertampak pula bekas tapak kaki orang yang bercampur baur antara pria dan wanita. Hangko menjadi semakin sangsi, ia berjalan terus ke belakang biara, pada suatu kamar yang sudah rusak. Ia melihat ada lima atau enam buah peti mati, karena keadaan rada gelap, maka Hangko tak bisa melihat dengan jelas, hanya ia merasakan bau busuk yang menyesakan hidung dan menambah seram keadaan dalam kamar tadi. Dengan menambahkan diri, Hangko maju terus ke depan. Di kamar samping itu ternyata terdapat sebuah pintu yang menembus ke ruangan dalam yang merupakan paseban dari rumah biara ini, namun keadaan serupa saja sunyi senyap. Di sini tiba-tiba ia mendengar ada suara seperti orang sedang merintih yang lapat-lapat berkumandang dari paseban di sebelah dalam. Tanpa ayah lagi segera Hangko memburu ke tempat datangnya suara itu. Dalam kegelapan ia nampak seperti ada seseorang meringkuk di pojokan ruangan itu. Apabila ia menegasi lebih dekat lagi, kiranya orang ini adalah seorang nikoh yang berlumuran darah, ternyata punggungnya kena dibacok orang hingga tulangnya menonjol. Kelihatan dengan kedua tangannya diikat ke belakang. Nikoh ini sudah kempas-kempis mendekati ajalnya. Waktu Hangko berjongkok mengangkat naik kepala nikoh itu, mendadak ia berseru kaget, sama sekali tidak ia duga bahwa nikoh ini adalah liok DJI nikoh. Tampaknya padri ini hanya bisa membuka matanya, bibirnya sedikit bergerak, tetapi seperti tak sanggup buka suara. Ternyata Bun Sui Lerebah di dalam peti mati itu dengan mulut tersumbat. Lekas Hangko merogoh keluar dua butir gaudihoan huntan, semacam obat pil ciptaan golongan gaudipei. Ia mengambil pula semangkok air yang ia cari di dalam rumah biara itu, kemudian ia cekokan pil itu kepada liok DJI nikoh. Lewat tak lama kemudian baru padri perempuan ini bisa sadar. Taisu mengapa bisa sampai di sini? Siapakah yang telah mencelakai kau? Tanya Hangko tak sabar lagi demi nampak orang sudah sadar. Aku telah kena dibacok oleh liut, melihat aku masih belum binasa, angkoh kemudian mengurung aku di sini liok DJI menerangkan dengan suara terputus-putus. Kemudian Hangko berniat membalut luka orang, namun liok DJI hanya menggeleng-geleng kepala. Aku sudah tak berguna lagi, sebaiknya lekas kau pergi melihat keadaan bun koh Nio ujar padri itu. Mendengar penuturan ini Hangko menjadi terperanjat seakan-akan semangatnya melayang. Apa katamu? Bun Cici ada di mana tanyanya cepat. Dia, dia telah kena dirobohkan, angkoh telah memasukkan dia ke dalam peti mati, tutur liok DJI. Selanjutnya sambil mengangkat tangannya yang tak berbertenaga menuding ke belakang rumah biara itu. Tanpa menunggu orang berkata lagi, segera Hangko berari ke kamar bobrok di mana terletak peti-peti mati tadi sembari berteriak, bun Cici tetapi ia tidak mendengar ada suara sahutan, lapat-lapat ia hanya mendengar ada suara keresekan yang keluar dari dalam salah satu peti mati itu. Secara merabah-rabah segera ia mendekati peti yang mengeluarkan suara itu dan dengan segera ia mendongkrak tutup peti itu, dengan demikian ia sudah terlupa oleh suasana seram tadi dalam sekejap saja tutup peti itu sudah kena ia bongkar. Dalam kegelapan ia hanya bisa melihat di dalam peti merabah seseorang yang mengeluarkan suara lemah sekali. Waktu Hangko mengulur tangannya merabah, ia mendapatkan orang ini masih bisa bergerak dan masih hangat, bukan buatan rasa girangnya, segera ia mengetahui bahwa mulut orang tersumbat dengan kain dan kaki tangannya terbelenggu. Lekas Hangko menghilangkan semua siksaan itu dan sesudah itu terdengarlah Bun Suwileh berteriak sambil merangkul Hangko. Saking terharunya pemuda ini pun balas merangkul orang dengan air matanya yang bercucuran. Cici, siapakah yang telah memikinkah sampai begini tanya pemuda ini dengan pilu? Atas pertanyaan ini ternyata Bun Suwileh hanya menunduk saja. Aku telah kena dijatuhkan oleh Goh Moli, sahurnya kemudian dengan suara sesenggukan. Kemudian Ong Bing telah menutup aku di dalam peti mati ini, mereka masih membicarakan di sini juga bahwa setelah terang tanah, dengan segera Ong Bing akan memalsu sebagai perwira utusan tutup dan menyampaikan surat perintah, dengan demikian ia hendak menawan Nilan Kong Chu sebagai orang tahanan. Betulkah perkataanmu itu Hangko bertanya dengan kaget demi mendengar penuturan gadis ini? Kini sudah lewat tengah malam, jika tipu muslihat mereka berhasil, Nilan Kong Chu tentu akan jatuh ke tangan mereka, aku harus lekas kembali buat melaporkan rencana mereka itu kau betul, lekaslah kau berangkat sekarang ujar Bun Suwileh, tetap ia menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Hangko teringat bahwa Liok DJ ini kau masih menggelepak dengan bermandikan darah di sana, segera ia meletakkan Bun Suwileh buat melihat padri wanita itu, namun ia dapatkan padri ini sudah sejak tadi menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dalam terharunya, tak tertahan lagi Hangko mengucurkan air mati kesedihan, kemudian buru-buru ia kembali ke tempat Bun Suwileh tadi, ia lihat ketasihnya ini sedang membalut mukanya dengan sepotong kain robekan dari bajunya. Apakah yang kau lakukan? Tanyanya heran. Mukaku sedikit terluka, tak usah kau mengurus aku, lekas kau kembali ke Congkoan saja, sahut Bun Suwileh. Hangko menjadi serba susah, hendak meninggalkan Bun Suwileh. Ia tidak tega, sebaliknya ia khawatir pula nilan Kongcu terjebak oleh tipu muslihat Tongbing. Tengah ia merasa ragu-ragu, sekonyong-konyong Bun Suwileh meloncat keluar dari rumah biara itu melalui panar tembok terus menuju ke rimba di depan, sudah tentu perbuatan mana segera diikuti oleh Hangko. Adik lekas berangkat, aku menanti di rimba sini terdengar Bun Suwileh meneriakinya. Habis itu dengan beberapa kali lompatan ia sudah menghilang masuk ke dalam hutan. Kiranya sesudah Bun Suwileh kena dirobohkan oleh Go Moli seperti diceritakan di depan, seketika ia jadi tak bisa berkutik dan tertawan. Dalam pada itu dari dalam rimba menyusul. Datang pula beberapa orang yang bukan lain ialah Hong Bing dan Le Hong. Aku telah berjanji dengan Hun Tiong T.J.U. untuk bertemu dalam rumah biara di depan sana, bolehlah kamu membawa perempuan siluman ini ke sana untuk diputuskan lebih lanjut, perintah Hong Bing setelah mendapat laporan bahwa telah ditawan seorang musuh wanita. Waktu nampak Liok D.J. ini koh masih belum putus napasnya, niat Liwut masih hendak menambahi lagi dengan sekali bacokan, namun ia keburu dicegah oleh Hong Bing. Hal ini tidak boleh terjadi, perjalanan kita ini harus dirahasiakan, kalau mayatnya ditemukan teman mereka, bukankah jejak kita bisa ketahuan ujar pemimpin mereka ini? Sebaiknya dibawa saja sekalian dan ditutup dalam rumah biara itu, biarkan dia mampus dengan sendirinya, begitulah maka akhirnya Liok D.J. dapat diketemukan tergeletak dalam paseban kudil itu. Kemudian sesampainya Hong Bing dengan pengikutnya di kudil itu, mereka sudah ditunggu oleh seorang imam yang berusia setengah umur, nama gelarnya dikenal sebagai Hun Tiong T.J.U. Imam ini mempunyai ikatan janji sehidup semati dengan Hong Bing, pemimpin gerakan pelian kau ini. Pada waktu Cijin Ho malam-malam mengintai kapal layar dan tertawan, imam yang mencekalnya bukan lain adalah Hun Tiong T.J.U. ini. Hun Tiong T.J.U. adalah Ciyangtian Cijin atau pejabat istana dari Hong Tong San, kedudukannya hanya setingkat di bawah Ciyangtong Cijin atau pejabat ketua dari semua goa-goa di gunung itu. Kiranya Hong Tong San ada tujuh puncak gunung dan terbagi menjadi Cip Tong atau tujuh goa yang masing-masing dijabat oleh tujuh orang imam yang disebut Cijin. Di bawah ketujuh Cijin ini terdapat pula apa yang disebut Ciyangtian Cijin. Cijin dari Sui Jintong, seorang di antara Cip Tong itu adalah Leng Hong T.J.U. Dia termasuk Cijin yang usianya paling muda di antara ketujuh rekannya. Pada dua belas tahun yang lalu, Leng Hong T.J.U. pergi merantau, tetapi sejak itu pula belum pernah kembali, sebab inilah Sui Jintong lantas diurus oleh Hun Tiong T.J.U. Tujuh atau delapan tahun yang lampau, pernah Hong Bing mengutus Pek Ting Joan ke Hong Tong T.J.U. untuk menghubungi Hun Tiong T.J.U. Belakangan Pek Ting Joan mengirimkan pula putrinya, Ang Koh, untuk belajar pada Hun Tiong T.J.U. Kali ini, perjalanan Ong Bing yang dirahasiakan itu, sejak mula memang sudah berjanji untuk saling berjumpa dengan Hun Tiong T.J.U. di tengah jalan. Di dalam Pek IRM itulah mereka bertemu dan berunding. Pada kesempatan mana Pek Ting Joan melaporkan tentang diri Bun Sui Le yang mereka tawan, Ia menerangkan juga bahwa Bun Sui Le adalah kekasih Teng Hang Ko, padahal waktu kecilnya pemuda si Teng ini pernah dipertunangkan pada putrinya, maka ia minta pertimbangan Seng pemimpin itu. Jahanam Teng Hang Ko yang kau sebut itu Tempo Hari Pek Lian Chosu sudah memutuskan hukuman mati baginya, tidak lama lagi tentu akan dijalankan hukuman itu, kata Ong Bing. Putrimu Ang Ko memegang tugas sebagai si Ang Ko dalam agama, mana bisa dijodohkan lagi dengan penjahat itu, biarlah kelak aku mencarikan calon yang tepat baginya, dan selanjutnya tak usah kau pikirkan soal ini lagi, sudah tentu Pek Ting Joan tak berani membantah perintah ini. Adalah Ang Ko yang mendengar keputusan itu, ia menjadi sedikit kurang mengerti pada Pek Lian Chosu, kalau sudah memutuskan hukuman mati bagi seseorang, maka tidak lama tentu ia akan memerintahkan orang buat melaksanakan hukuman itu, karenanya ia jadi menguatirkan diri Hang Ko. Apabila ia berpikir pula bahwa biang keladi daripada semuanya itu adalah karena Bun Suile, hingga pemuda itu berpindah kasih padanya. Karena pikiran ini Ang Ko menjadi gemas, ia gegetun mengapa tempoh hari tidak sekalian membinasakan perempuan busuk itu. Kemudian ia lantas menambahkan hati, ia berlutut memohon pada Ong Bing agar suka menghukum Bun Suile menjadi setan agar perempuan ini tersisih selama hidupnya. Istilah menjadi setan dalam Pek Lian Kaui Allah dengan mencekoki terhukum semacam obat racun yang akan merubah bentuk paras muka orang itu menjadi jelek dan buah serupa genderuo. Kemudian ditambah lagi dengan sedikit permainan ilmu hitam mereka dan orangnya dimasukkan ke dalam peti mati, dengan demikian setelah lewat beberapa hari, meski orangnya belum binasa, namun sudah tentu akan menjadi kurus kering laksana mayat hidup saja. Agaknya Bun Suile belum tiba ajalnya hingga ia dapat tertolong oleh Hang Ko. Dalam kegelapan itu Hang Ko tidak bisa melihat dengan jelas paras mukanya yang sudah berubah hingga menakutkan, ketika Hang Ko menilik liok geje ini koh, segera Bun Suile merobek kain bajunya buat membalut mukanya, oleh sebab itulah Hang Ko masih mengira parasnya tetap secantik Dewi Kayangan seperti sedia kala. Kembali mengenai diri Hang Ko, sesudah ia meninggalkan rimba itu, segera ia mengeluarkan kepandainya berlari cepat kembali ke Cheong Koan. Karena jaraknya hanya sekitar 20 hang li saja, maka waktu sebelum Fajar menyinsing ia sudah tiba di markas Nilan Yang Yeo. Mendengar bahwa pemuda ini ada laporan penting, seketika Nilan Kong Chu menemuinya di dalam kamar tidurnya. Berkat kejayaan Hong Siang, kalau tidak, hampir saja aku terjebak oleh tipu muslihat musuh, pujar Nilan dengan girang setelah mendengar laporan singkat dari Hang Ko. Sudah tentu ia tidak habis-habisnya memuji jasa Hang Ko itu. Kemudian lantas ia memerintahkan bawahannya untuk mengundang Boan Leong Kiam Hek dan Toh Hiap, si pendekar bongkok dari padang pasir untuk diajak berunding. Melihat Huka tak termasuk dalam undangan itu, Hang Ko menjadi heran, tetapi Nilan Kong Chu lantas menerangkan padanya dengan membisiki di telinganya, maka Hang Ko mengangguk-angguk. Begitulah menjelang pagi, dari luar dilaporkan bahwa ada surat penting yang dikirim oleh Tutok. Segera Nilan Kong Chu memerintahkan supaya mempersilahkan utusan itu menghadap, sambil ia berpesan pada Boan Leong dan kawan-kawan untuk bertindak menurut rencana. Waktu itu di tengah paseban sudah berduduk seorang putra bangsawan yang rupanya mirip Nilan Yang Yeong. Tak lama kemudian masuklah dua perwira utusan dengan langkah lebar. Kedua orang itu matanya bersinar tajam dan perawakannya gagah, tatkala kedua perwira ini sudah maju ke dekat undak-undakan di mana Nilan Kong Chu berduduk, segera bawahannya memberi tanda agar orang berhenti. Habis mana seorang di antaranya lantas mempersembahkan sepucuk surat dengan diangkat tinggi kedua tangannya. Selagi Seng bawahan hendak menerima surat itu untuk diteruskan pada Nilan Yong Yeo, sekonyong-konyong orang itu menggeraki surat yang dipegangnya, berbareng mana terhembus keluar segulung asap tebal, empat pengawal yang berdiri di kanan Nilan Yong Yeo terkena asap itu, seketika itu juga lantas jatuh pingsan. Perwira yang mempersembahkan surat ini usianya lebih muda dari yang lain, begitu menyemburkan asap segera juga ia melompat maju terus menyambret ke dada Nilan Kong Chu hingga putra bangsawan ini kena dicekal tak berkutik. Perwira lain yang agak berumur pun tidak tinggal diam, dengan cepat ia pun melolos pedangnya, habis mana ia membaliki tubuhnya terus membentak pengawal-pengawal di bagian bawah yang sementara itu hendak mengemut maju, begitu kamu berani bergerak, segera juga aku habisi nyawa tuanmu dan selagi mereka hendak melompat buat kabur, tiba-tiba dari atas emperan rumah melayang turun Nilan Yong Kiam Hek, begitu datang, senjatanya pun segera menyambar. Dengan mengempit Nilan Kong Chu, perwira yang rada muda tadi melompat ke belakang, sudah mana ia membentak lagi. Tuanmu sudah jatuh di tangan kami, apa betul kamu tidak menghiraukan keselamatan jiwanya lagi ia mengancam pula. Akan tetapi ancaman itu dijawab dengan suara tertawa terbahak-bahak, habis itu terdengar ada orang berkata, Tuanmu ada di sini menyusul itu dari belakang pintu angin keluar seseorang dengan dandanan bangsawan Boan Chiu asli, sikapnya tampan, ternyata bukan lain ialah Nilan Yong Yo yang diapit oleh Teng Hang Kho dan Toh Hiap. Nampak kejadian ini, perwira yang berumur tadi terkejut, ia mengayun pedangnya dengan cepat menusuk tawanannya tadi hingga topi kebesarannya jatuh, nyata orang ini adalah prajurit yang menyamar sebagai putra bangsawan itu. Kiranya kedua orang yang menyamar sebagai perwira pengantar surat perintah dari Tutuk memang bukan lain ialah Hong Bing dan Le Hang adanya. Maka begitu nampak gelagat jelek, segera juga Iehang membuat terjungkal tawanan palsu mereka, habis mana lantas ia memapaki Boan Leong. Di sebelah sana Hong Bing pun lantas bergerak, dengan sekali enjutan ia meloncat ke atas dengan niat untuk kabur, namun Toh Hiap, si pendekar Bongko ini sudah menantikan kedatangannya, ia memapaki orang dengan sekali pukulannya. Yang terkenal dengan nama Sinkong Kim Soa Chiu. Begitu hebat pukulannya hingga membawa sambaran angin tajam seperti irisan pisau, orang biasa yang terkena sambaran angin pukulan dalam jarak beberapa tombak saja pasti akan terguling. Oleh sebab itulah, begitu terkena sapuan angin pukulan itu, Hong Bing terpaksa harus menancapkan kaki kembali ke bawah. Dalam hati ia harus mengakui juga kelihayan pukulan tadi. Namun segera Iep pun mengunjukkan gigi juga, ia mengayung tangannya, menyusul enam pisau terbang Tui Hun Tu menyambar ke jurusan di mana Nilan Yong Lo berada. Tetapi Toh Hiap keburu melompat ke atas, dengan angin pukulannya yang santar itu ia memapaki pisau Tui Hun Tu itu hingga senjata-senjata itu kena tersampuk jatuh semua. Kemudian Toh Hiap menubruk maju lagi dengan Kim Najiu, ilmu kera mencekal dan menawan yang terkenal dalam bulan, segera ia merangsek pada Ong Bing sambil membentak. Jangan coba lari agaknya Ong Bing sudah kenal kelihayan pendekar bongkok ini, segera ia mengeluarkan ilmu silumannya, dalam kelebatan bayangannya, ia melepaskan tabir asap, terus orangnya menghilang. Demikianlah kerajaran pekelian kau yang katanya bisa menghilang, sebenarnya tidak lebih hanya dengan menggunakan tabir asap saja dan pada kesempatan lawan tidak bisa lihat dengan jelas, orangnya lantas kabur. Di sebelah sana, I Eh Hang pun sedang bertarung sengit dengan Bu An Leong. Pada suatu ketika ia pura-pura menikam dengan ganas, terpaksa Bu An Leong harus mudur selangkah untuk menghindari serangan itu, akan tetapi pada kesempatan itu dipergunakan oleh Fe Hang untuk kabur, rupanya ia tahu dirinya tidak bakalan unggul berhadapan dengan lawan yang tangguh, lagi pula berjumlah lebih banyak. Dengan sekali melompat ia berniat melayang naik ke atas wuungan untuk kabur. Tak ia duga, kembali Toh Hiap sudah bersiap menunggu dirinya, waktu mendadak dilihatnya I Eh Hang hendak merat, segera juga pendekar bongko ini menghamburkan segenggam senjata rahasianya Kim Soa atau pasir emas yang membawa sinar gemerlapan menyilaukan mata. Dalam keadaan tak tersangka-sangka, seumpama kepandaian I Eh Hang lebih tinggi lagi pun susah untuk menghindarkan diri, maka tanpa ampun lagi pasir itu meresap ke dalam dagingnya hingga ia terguling ke bawah kembali. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bu An Leong dengan baik, ia memburu maju, terus memberi lawannya ini sekali totokan, maka menggeletaklah I Eh Hang di lantai tanpa bisa berkutik lagi. Sementara itu Ong Bing yang berhasil lolos dari maut, kabur dengan cepat menuju jurusan barat, ia menaksir sedikitnya sudah lebih 50 li dari Cheong Koan, baru kemudian ia berani berhenti. Di suatu bukit ia lantas mengeluarkan api buat melepaskan asap pertanda dari golongan Pek Lian Kau, asap itu bergulung-gulung membubung tinggi ke angkasa hingga lama tidak buyar. Lewat setengah hari, akhirnya ia melihat dari jauh mendatangi serombongan orang yang ia kenali di antaranya terdapat Pek Ting Joan dan puterinya ada Pulau Hun Tiong Chu, Gomoli, Lyok Ni Chin Jin dan beberapa panglimanya, kecuali itu masih diiringi pula beberapa pemimpin golongan Lyok Lim di daerah Barat Laut. Melihat kedatangan kawan-kawannya ini baru Ong Bing merasa agak lega, maka malam itu juga mereka lantas berunding, Gomoli ditugaskan mencari kabar dan akhirnya diperoleh berita bahwa I Eh Hang sudah tertawan. Hal ini mendorong Ong Bing secepatnya harus menuju ke Hong Tong San untuk bertemu dengan para Chin Jin di atas gunung itu. Dalam pada itu di pihak Nilan Yong Yeo, sesudah mereka berhasil menawan I Eh Hang, mereka pun tidak mengejar lebih jauh. Malam itu juga segera mereka berangkat dengan menyamar sebagai saudagar. Mereka memilih jalan kecil terus mendahului ke Hong Tong San, dengan demikian menghindari bentrokan dengan rombongan Ong Bing di tengah jalan. Setengah bulan kemudian, rombongan pekelian Kau Chu Ong Bing sudah tiba di daerah Provinsi Kamsiok. Hun Tiong TGU berangkat mendahului untuk kembali ke tempat tinggalnya dan melaporkan kepada Liok Tong Chin Jin atau Enam Chin Jin dari Enam Gowa. Keenam Chin Jin ini masing-masing bernama D.J.I.H.I.T.J.U., Kui I.E.T.J.U., Lingkot T.J.U., Jiak Siong T.J.U., Kohui T.J.U. dan Jin Si T.J.U. itu, masih ada pula Leng Hong T.J.U. dari Gowa Ketujuh yang sudah lama menghilang oleh sebab itu hanya tinggal enam Chin Jin yang tinggal di gunung. D.J.I.H.I.T.J.U., Chiang Kau dari Kong Tong Pei, waktu mendapat laporan, segera ia mengirimkan anak muridnya, Hian Hong, Hian Tian dan Hian Ang bertiga untuk ikut Hun Tiong T.J.U. turun gunung buat menyambut kedatangan Ong Bing. Melihat sambutan orang yang meriah dan penuh kehormatan, Ong Bing merasa gembira sekali. Sudah lama aku meninggalkan gunung, hari ini bisa kembali, hatiku sungguh girang sekali, diam-diam ia berkata pada Pak Ting Coan. Harap Chiang Kau berlaku hati-hati dalam segala percakapan, pesan kunsu ini. Sementara itu dari kejauhan suara genta terdengar berbunyi nyaring, sepanjang jalan yang menuju ke atas gunung telah dipajang dengan meriah sekali, di depan istana kaum Hong Tong Pei menanti enam cinjin yang berbaris sejajar. Setelah Hong Bing disambut masuk ke dalam istana pemujaan Hong Tong Pei, di tengah ruangan sudah lama dipersiapkan perjamuan yang sangat mewah. Ong Bing dipersilakan duduk pada tempat tamu yang terhormat. Didampingi semua pengiringnya, sedang di baris lain cuan rumah beserta pengikut-pengikutnya mengawani juga. Setelah beberapa kali cawan arak menjadi kering, D.J.I.H.T.J.U. berkata pada Tutong atau Imam Cilik di belakangnya, berhubung kedatangan Chiang Kau hari ini, sampaikan perintahku agar menarikan Tian Mo Bu. Kemudian perintah itu diteruskan, tak lama kemudian lantas terdengar suara musik terbunyi dari belakang istana, menyusul dua belas gadis cantik molek laksana Dewi Kayangan dengan mengenakan pakaian yang menggiurkan menari-nari di depan meja perjamuan, karena pakaian penari-penari yang menggeirahkan itu, keruan saja begunda longbing semua terombang ambing di antara irama musik dan tarian yang menimbulkan selera itu. Sebagai satu-satunya tamu wanita, muka angkoh menjadi jengah melihat tingkah laku penari-penari yang menggeirahkan itu, maka dengan alasan badannya kurang sehat lantas ia meninggalkan meja perjamuan itu dan menuju ke belakang istana. Tetapi segera ia disusul oleh seorang imam wanita yang lantas memberitahukan, siankoh, cincin menyilakan siankoh mengasuh di kamar belakang, angkoh lantas diantar ke suatu kamar yang terpajang dengan mewah sekali. Waktu imam wanita itu sudah berlalu, angkoh lantas merebahkan diri ke pembaringan. Selang tak lama, ia mendengar ada suara ketukan pintu. Siankoh, si auto mengantarkan teh untuk siankoh, terdengar suara di luar. Masuk sahut angkoh. Habis itu pintu kamar didorong, seorang imam muda dengan membawa nampan berwadah ceret teh masuk dan ditaruh di atas meja. Angkoh menuang dan minum teh yang dibawakan itu untuk menghilangkan dahaganya, dalam pada itu mendadak imam itu menggabrukan pintu kamar dan terus ditutup. Keruan saja angkoh terkejut, waktu ia menegasi, barulah ia tahu bahwa yang menyamar sebagai imam ini adalah Teng Hang Kho. Dengan cepat segera ia meloncat bangun. Siapa yang minta kau kemari bentaknya? Namun sikap Hang Kho ternyata tenang-tenang saja. Engji, maut sudah berada di pelupuk matamu masih kau tidak sadar, aku sengaja datang melihat kau, sahut Hang Kho. Akan tetapi mana angkoh mau percaya. Bohong kau dan peratnya kemudian. Ong Bing dan ayahmu terjebak, kau masih belum mendusin, lekas kau ikut aku pergi minta ampun pada him cahataijin, mungkin kau masih bisa luput dari hukuman mati, kata Hang Kho dengan sungguh-sungguh. Tak ia duga, karena perkataannya ini angkoh berbalik menjadi lupa daratan, mendadak ia mencabut pedangnya terus menusuk. Hampir saja Hang Kho terkena tusukan itu apabila kurang cepat ia mengegus ke samping. Waktu angkoh mengirim serangan kedua, sementara itu Hang Kho sudah mundur sampai di belakang pintu, dengan tangan kosong terpaksa pemuda ini harus menghadapi senjata orang, pada saat lain ia pun menyerampangkan kakinya balas menyerang, tetapi di luar perhitungannya, ia membuat terguling meja api lilin, keruan saja api lantas menjilat-jilat hingga kemudian berkobar. Dalam pada itu mendadak pek, yang DJI atau angkoh tanpa sebab roboh tersungkur, kiranya arak yang diminumnya dalam perjamuan tadi sudah dicampur dengan obat tidur. Waktu api sudah semakin besar hingga seluruh kamar sudah terjilat, tetapi api dan asap tak dapat menjilat tubuh Ng DJI, Hang Kho yang bisa berpikir cepat segera mengerti tentu dalam tubuh. Ng DJI membekal sebutir mutiara mestika. Maka tanpa ayah lagi segera ia menyambar tubuh gadis itu terus menerjang keluar dari kamar yang sudah hampir terkurung api. Sementara itu perjamuan juga sedang berlangsung dengan meriah tadi, suasana pesta menjadi lebih memuncak ketika kedua belas penari berulang-ulang menuang arak kehadapan para tetamu dengan gaya mereka yang menggiurkan. Menyusul mana DJI TGU menepuk tangan memberi tanda, lalu dari ruangan belakang muncul delapan jago silat dengan pedang terhunus, tubuh mereka semua gagah tegap dan terus berjajar ke tengah. Nampak ini Ong Bing rada bingung dan sangsi, ia bertanya kepada DJI TGU apa artinya itu? Mereka hanya penari pedang biasa saja, pedang mereka semua buatan dari kayu, pintu sengaja memanggil mereka menari untuk yang kau ujar DJI TGU. Meski dalam hati Ong Bing masih ragu-ragu tetapi tak bisa ia menampik. Kemudian ketika musik berganti lagi, maka kedelapan penari pedang itu pun terjun ke kalangan, pedang mereka terayun dengan membawa angin santar dan cepat. Ini bukan penari pedang, harap kau cuas pada Gomoli membisiki Ong Bing demi melihat kera permainan pedang penari-penari itu. Rupanya Ong Bing pun sudah dapat melihat bahwa penari-penari itu bukan sembelarang penari. Kamu ikut aku menerjang serunya tiba-tiba, sesudah itu lantas ia hendak meninggalkan tempatnya. Namun sudah terlambat, dalam sekejap saja kedelapan penari pedang itu ternyata sudah melompat maju ke depan mereka. Jangan bergerak bentak mereka sambil ujung senjatanya diarahkan ke dada orang. Waktu Gomoli mencoba memukul. Namun ia merasakan seluruh tubuhnya lemas tak bertenaga. Ong Bing pun berusaha meloloskan diri dengan kepandainya, tetapi segera ia juga merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, ia insyaf dirinya telah terjebak, keruan saja dalam sekejap bersama pengiringnya yang lain ia roboh tak sadarkan diri lagi. Kiranya arak yang mereka minum tadi sudah banyak dicampur dengan obat tidur. Apabila kemudian kedelapan penari pedang itu mencopot rambut palsu mereka, ternyata mereka adalah Uka Tai Hiap, Boan Leong dan kawan-kawan. Begitulah maka kawanan Pek Lian Kau itu satu persatu kena mereka ringkus dengan gampang. Kemudian dari ruangan belakang datanglah Nilan Yong Yeo, melihat Ong Bing sudah kena diringkus, tentu saja ia girang sekali, berulang-ulang ia mengaturkan terima kasih atas bantuan para cincin dari Kong Tong Pei itu. Pada saat yang lain Hang Kau melaporkan pula dengan hasil tawanannya Pek Eng DJI alias Ang Kau, namun Hang Kau mencoba memohonkan pengampunan bagi Eng DJI. Tetapi kata Nilan Yong Yeo, Ang Kau sudah tersesat, dapatkah ia diampuni kematiannya, biarlah kelak aku menyampaikan permohonanmu ini kepada Hong Siang untuk diputuskan selanjutnya, Hang Kau tak berani usil lagi, ia mengeluarkan sebutir mutiara mestika Ting Hang TJU, mutiara anti-angin yang ia peroleh dari Ang Kau terus dipersembahkan. Setelah menerima dengan baik mestika itu, Nilan Yong Yeo memerintahkan semua tawanan itu di Borgol dan dimasukkan ke dalam kereta tawanan untuk digiring ke Kota Raja. Kiranya sesudah Nilan Yong Yeo membaca surat dari Butun Tojin dalam kantong rahasia yang disampaikan oleh Hong Kau, ternyata imam berilmu itu telah menasehati imam-imam dari Hong Tong Pei agar jangan ikut mengacau bersama dengan kawanan Pek Lian Kau. Ia menyayangkan apabila Hong Tong Pei akan ikut termusnahkan. Karena nasihat ini, ke-6 cincin dari Hong Tong Pei telah berunding yang disusul dengan kedatangan Toh Hiap, Pendekar Bong Kok juga telah meminta agar suka bekerja sama dengan Nilan Kong Chu menurut rencana yang telah diatur, karena itu terjebak dan tertawanlah Ong Bing beserta pengiring-pengiringnya. Waktu itu Sarang Pek Lian Kau di Kang Sai pun sedang mengalami penggempuran hebat dari pasukan pemerintah, karena ular tanpa kepala, sudah tentu sisa-sisa kawanan agama liar itu kena diwancurkan. Kemudian Nilan Yong Yeo dapat mengetahui tempat di mana Cijin Ho berdua dikeram, maka tidak selang berapa lama kedua orang ini pun dapat tertolong. Dengan pahala inilah kemudian Nilan Yong Yeo pulang ke Kota Reja untuk melaporkan tugasnya. Di pihak lain, Hang Ko yang sudah mengenangkan Bun Sui Le, dengan cepat segera ia kembali ke Chong Kuan terus menuju ke hutan di mana kekasihnya itu pernah tinggal. Tetapi ia tidak berhasil menemukan dia, ia tidak putus asa, pada malamnya ia lihat di dalam hutan itu seperti menembus sinar api yang kelap-kelip, ia mencari ke sana menuju ke arah sinar api itu dan akhirnya ia mendapatkan di tepi sebuah sungai kecil ada sebuah gubuk. Ia berseru memanggil beberapa kali dari luar, sayup-sayup terdengar ada suara sahutan pelahan dari dalam rumah gubuk itu yang tidak salah lagi adalah suara Bun Sui Le. Bukan main rasa girang Hang Ko, namun pintu rumah ternyata lama sekali masih belum dibuka. Adikku, tak mungkin aku menemui kau, terkecuali bila kau miliki ilmu merubah wajahku, terdengar Bun Sui Le berkata dari dalam. Habis berkata terdengar ia menangis sedih sekali. Tetapi Hang Ko memohon dengan sangat agar dibukakan pintu, namun Bun Sui Le tetap tidak menuruti keinginan itu. Hang Ko tidak putus asa, sampai jauh malam ia masih berusaha memohon di luar pintu, sampai akhirnya Bun Sui Le menjadi tidak tegas sendiri. Ia membuka kunci pintu, tetapi begitu pintu terpentang ia pun lantas jatuh pingsan. Setelah masuk ke dalam, Hang Ko segera merangkul bangun kekasihnya itu, tetapi demi ia menegasi di bawah sinar pelita, terkejutlah dia. Ternyata orang yang berada dalam pelukannya ini parasnya lebih mirip setan genderwo daripada manusia. Ia coba menenangkan semangatnya dan tetap memeluknya tak terlepaskan. Waktu kemudian Bun Sui Le sadar tembali, ia meronta agar terlepas dari pelukan Hang Ko. Rupanya jodoh kita hanya sampai di sini saja, hari ini aku bisa melihat kau lagi, aku sudah merasa puas, selanjutnya harap adik tak usah memikirkan diriku lagi, katanya dengan penuh kesedihan. Hancur lebur rasa hati Hang Ko seperti diiris. Aku mencintai jiwamu dan bukan ragamu, meski parasmu dibikin sedemikian rupa oleh musuh siluman itu pun tidak memikin goyah rasa cintaku padamu, kata Hang Ko pasti. Marilah kita pergi ke tempat jauh, jauh dari keramaian untuk menyambung sisa hidup kita, karena terharu oleh kesungguhan hati pemuda ini, terpaksa Bun Sui Le membiarkan dia bermalam, ternyata Hang Ko masih tetap seperti dulu kala, sekali-kali tidak berubah karena parasnya yang sudah berubah begitu jelek, hal ini membuat Bun Sui Le lebih terharu lagi. Tetapi setelah ia berpikir semalam suntuk, akhirnya ia mengambil keputusan buat berpisah juga. Begitulah maka pada esok paginya ketika Hang Ko bangun, pemuda ini sudah tidak melihat lagi bayangan Bun Sui Le, hanya di bawah bantalnya ditinggalkan secarik surat yang menyatakan bahwa kecuali kalau paras mukanya sudah pulih seperti semula baru ada harapan untuk mengikat diri sampai hari tua kalau sebaliknya maka susah untuk bersua pula selanjutnya. Pedih sekali rasa hati Hang Ko waktu mengetahui dirinya sudah ditinggalkan, ia mencari lagi hingga setengah bulan, tetapi percuma saja. Kemudian Bu An Leong Kiam Hek menganjurkan padanya buat berangkat ke Kota Raja untuk melihat perkara Ong Bin Kher bagaimana diputuskan. Begitulah maka tidak selang lama Hang Ko sampai di Kota Raja, sementara itu perkara Pek Lian Kau ternyata sudah diperiksa selesai bahkan sudah diumumkan hasil pemeriksaannya itu. Maklumat itu berbunyi, dari pemeriksaan ternyata bahwa manusia siluman Ong Bing asalnya adalah Leng Hong T.J.U. dari Hong Tong San. Soalnya karena hartawan Ong Bing di Dusun Tiang Singsi, Provinsi Kangsai, memiliki harta kekayaan luar biasa pada tahun itu telah mengundang Pek Ting Joan dari Tseok Gechun untuk menjabat sebagai guru di rumahnya, kebetulan Leng Hong T.J.U. mengembara sampai di situ, di tengah jalan ia dapat mengelabdoi Pek Ting Joan dengan berbagai ancaman pancingan, akhirnya mereka bersama-sama menuju ke rumah Ong Bing dan kemudian hartawan ini mereka binasakan secara diam-diam. Sejak itu Leng Hong T.J.U. lantas menyamar sebagai Ong Bing, dengan menggunakan nama Pek Lian Chosu yang telah menjelma ke bumi ini untuk menolong sesamanya, dan dengan kepandainya dalam berbagai ilmu, ia membuat pengikutnya percaya. Hanya Pek Ting Joan seorang saja yang mengetahui rahasianya, sejak itu pula ia lantas menggunakan harta kekayaan Ong Bing dan secara diam-diam memperluas pengaruh ajaran Pek Lian Kau, rakyat yang kena dikelabuinya tidak kurang dari beberapa juta orang. Kini berkatian yang maha murah dan di bawah perlindungan arwah leluhur, akhirnya penjahat utama dari Pek Lian Kau, Leng Hong T.J.U. beserta begundal-begundalnya sudah kena diringkus semua sekaligus dalam pemeriksaan. Terdakwa sudah mengakui dengan terus terang. Oleh karena itu Ong Bing alias Leng Hong T.J.U. segera dihukum mati, ayah dan anak Pek Ting Joan dan pengikut-pengikut yang lain terbukti melakukan kesalahan, karena itu dijatuhi hukuman mati juga dan selekasnya dilaksanakan, melihat Pek Teng Ji ternyata tidak mendapat pengampunan, seketika Hang Kau merasa tidak enak sekali. Waktu ia kembali ke kediaman Nilan Yong Yeo, baru Hang Kau mendapat tahu bahwa Hong T.J.U. telah mengeluarkan firman juga yang banyak memuji jasa para imam dari Hong Tong San dan dari kas negara dikeluarkan pula 100 ribu tel terak untuk memelihara rumah biara di gunung itu. Sedang buahan Leong Kiam Hed dan lain-lain yang berjasa juga, semuanya tidak diusut perkara mereka yang dahulu dan dihapuskan dari tuntutan. Kecuali itu Soat Tang Sun Bu diperintahkan juga agar segera membebaskan Giam T.J.E. Choan, kepada orang tua ini dibebaskan dari pajak selama 10 tahun sebagai tanda penyesalan kesalahan menangkap. Kemudian diperintahkan pula agar Chin T.J.U. Goan, topi bertabur mutiara yang masih dalam simpanan T.J.E. Siang, pembesar ini sebenarnya tidak boleh memiliki harta benda asal rampasan dari Go Sam Kui, maka segera pembesar ini dipecat dari jabatannya dan selanjutnya akan dituntut. Sedang mengenai ketiga mutiara mestika, diantaranya P.W.T.J.U. dihadiahkan kepada Go Bi Pei sebagai pusaka, Ting Hong T.J.U. diberikan pada Toh Hiap, dan yang terakhir dihancu menjadi milik Teng Hang Ko. Akhirnya tiba pada hari menjalankan hukuman mati bagi Pek Eng D.J.I., Hang Ko menemui gadis ini di tempat tahanan untuk penghabisan kalinya. Pemuda ini menangis terharu sekali, sebaliknya Pek Eng D.J.I. ternyata bersikap lain, mukanya sedikit pun tidak berubah. Sebelum Eng D.J.I. digiring menuju ke lapangan untuk menjalankan hukuman penggal kepala, ia masih sempat memanggil Hong Ko. Kelak bila pemerintah menggeledah markas besar pekelian kau, di dalam perut patung Chosu terdapat sebuah kitab yang penuh berisi berbagai ilmu, dari sana kelak kau bisa mengembalikan paras muka Bun Swile ke asalnya, tetapi kitab itu telah banyak mengorbankan orang, hendaklah jangan kasihpan, tetapi bakarlah begitulah sehabis ia memberi pesan terakhirnya itu, digusurlah ia menuju ke lapangan dan dipenggal kepalanya, maka tamatlah riwayat gadis jelita ini. Kemudian Hong Ko melaporkan apa yang Eng D.J.I. katakan itu kepada Nilani Yong Yo, ia minta diperbolehkan ikut utusan pemerintah melakukan penggeledahan ke pusat pekelian kau di Kang Sai. Belakangan, betul juga Hong Ko berhasil menemukan kitab yang dimaksudkan Eng D.J.I., dalam kitab ini banyak berisi ilmu ajaran yang menyesatkan, Hong Ko hanya menyalin resep yang bisa menyembuhkan muka Bun Swile, habis itu ia lantas membakar kitab itu. Dengan cintanya yang murni dan ditambah pula bantuan dari para pendekar kalangan Kang O, akhirnya Hong Ko berhasil menemukan kembali Bun Swile di Hoa San. Pemuda ini mengobati kekasihnya ini menurut resep yang ia peroleh, ternyata resep itu sangat mustajab, pelahan demi pelahan, tidak sampai setengah tahun paras muka Bun Swile telah kembali seperti sedia kala yang cantik Molek. Akhirnya ayah Hong Ko, Teng Ling pun dapat berkumpul kembali dengan puterannya ini. Waktu nampak menantunya begitu elok menarik, orang tua ini pun merasa gembira, maka berkumpul mereka sekeluarga dan hidup berbahagia. Tamat.